Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaihi sayyidina muhammad wa alaihi sayyidina muhammad Buya, bagaimana kita menyikapi Tawgur Khusnojan pada ulama-ulama tasawuf zaman dahulu yang dia tidak menjalankan sunnah nabi yaitu menikah Buya Sunnah nabi menikah, tidak menikah tidak menikah sedangkan nabi sendiri berkata, barang siapa yang tidak melakukan sunnah itu, maka dia bukan golongan terima kasih Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada ulama dahulu seperti Imam Nawawi tidak menikah Rabia Adawiyah tidak menikah baik, bagaimana menyikapi seorang-orang seperti itu yang dimurkai nabi adalah man raghiba an sunnati falaysa minni yang benci kepada sunnahku sunnah ini apa yang pernah dilakukan nabi laisam ini bukan termasuk golonganku membenci loh ya kalau ada orang tidak menikah bukan berarti dia benci dengan sunnah nabi karena orang tidak menikah macam-macam Rabia Adawiyah memang bukan untuk ditiru Imam Nawawi yang perlu ditiru adalah semua ilmunya ada pun tidak menikah ada pun diru dia mau tidak menikah jangan nikah itu Imam Nawawi tidak menikah bukan dibuat kuat memang Imam Nawawi sudah tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah seperti Rabia Adawiyah itu sudah tidak mikir urusan itu yang dirilukan hanya surga dan sebagainya itu sudah tenggelam sudah tidak mikir urusan syahwat bukan dia itu punya syahwat lalu saya tidak mau makanya ngebiri sendiri haram gak atau minum obat biar tidak bisa bangkit syahwatnya haram gak boleh itu semuanya cuman yang dilakukan ulama terdahulu bukan menghindari sunnah nabi memang oleh Allah dibuat dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia lupa urusan seperti itu Rabia Adawiyah yang dirilukan hanya Allah dan Rasulnya makanya kalau anda masih syahwat bangkit dan sebagainya untuk menuju Allah bukan tidak menikah nikah cepat beda kasusnya sampai Imam Nawawi itu begitu tidak mengertinya syahwat sampai dikisahkan cerita tentang bagaimana kalau orang keluar bani maka maka dia harus cepat harus mandi besar oh dia tidak pernah mengerti waktu itu waktu mulai awal jadi ulama ini bukan masalah seseorang tidak normal memang ada orang yang memang tidak menikah karena dia tenggelam di lautan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu khusus dan kita dan ada sebagian orang tidak menikah ada sesuatu di dalam dirinya yang mungkin kalau seorang laki-laki mohon maaf mungkin yang memang tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai seorang pria mungkin seorang wanita mungkin ada sesuatu yang cacat dalam tubuhnya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain mungkin sehingga ada istilahnya karen sama rotak ada appnya seorang perempuan yang tumbuh tulang dimohon maaf itunya kemaluannya itu sehingga tidak bisa dikali oleh seorang suami ada dan dia kalau menikah tanpa maklum mungkin dia memilih tidak menikah dan banyak yang tidak boleh adalah aku tidak mau menikah tapi syahwat membangkit masuk bab apa coba zina dia cari kesenangan diri dan sebagainya lihat tapi kalau orang sudah tidak ada bangkit syahwat karena sudah dikuasai oleh kecintaan kepada Allah dengan mikir saja sudah sejuk hatinya baca kitab senang tidak tidak apa-apa tidak menikah seperti yang terjadi pada Imam An-Nawawi sibuk hanya untuk ilmu ngajar nulis sampai tulisannya itu orang tidak bisa tidak nutup tidak nyampe mikirnya itu bagaimana karangan Imam An-Nawawi itu sebabnya itu berjilid-jilid orang sekarang itu baca saja tidak selesai satu perpustakaan karangan Imam An-Nawawi itu kalau seandainya dijajar dari umurnya yang pendek itu Imam An-Nawawi kan umurnya tidak panjang kalau dijajar itu setiap hari seolah-olah mulai dari lahir seolah-olah itu mengarang 20 halaman itu lalu besar karangannya namanya kita syarah majmuk syarah muhadab itu berjilid-jilid zaman dulu belum ada komputer menulis itu satu huruf itu satu celupan pena tapi bisa berjilid-jilid sampai hari ini Imam An-Nawawi itu termasuk terbesar perpustakaan nah itu kan zaman dulu abad ke-6 abad ke-7 zaman dulu belum ada komputer belum ada kertas pun masih kertas yang tebal-tebal begitu dan terjaga tulisannya sampai hari ini karamah itu semuanya dan orang seperti beliau sudah tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah dengan khidmah bil-ilim dengan ilmu maka sampai beliau tidak berkeinginan untuk menikah itu khusunudan kita gak boleh kita khusunudan wah menjauhi sunnah Nabi gak tidak seperti itu Wallahu'ala sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati